Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di podcast 0 MDPL kali ini bersama Mas Sajiwo Presbem UNES selamat sore bang Abdillah selamat sore selamat datang di Uni Sula mungkin bisa teman-teman mungkin yang belum tahu bisa memperkenalkan diri asalnya dari sana gimana Oke selamat-selamat sore sore kawan-kawan perkenalkan saya Sajiwo dari UNES asalnya dari gerobokan mungkin kawan-kawan Uni Sula yang asli gerobokan gerobokan salam kenal semuanya kesibukan hari ini kemarin-kemarin apa pas ini untuk kali ini kita membahas manajemen aksi manajemen aksi menurut Pak Sajiwo sendiri itu apa apa Oke ya mungkin sebelum aku menjelaskan sedikit ya manajemen aksi aku tanya ke Fas dulu ya pas dulu udah peraksi belum belum sih Mas setelah ini harapnya teman-teman bisa ikut aksi ya kalau manajemen aksi singkatnya ya proses pengorganisiran sebelum kita aksi artinya sebelum kita datang aksi si masa aksi atau masyarakat itu perlu dimanajemen perlu diorganisir sehingga sehingga satu frame satu goals jadi kalau kita lari kita lari punya tujuan kalau mau mukul kita punya sasaran nah kemudian kalau aksi sendiri mungkin kawan-kawan memaknai ini jangan sempit tidak sempit artinya aksi itu yang dikepala cuman aksi demonstrasi gitu padahal enggak proses advokasi organisiran masa kemudian kemudian apa advokasi dalam sektor hukum itu juga bagian dari bentuk aksi sebenarnya untuk untuk mahasiswa sekarang sekarang aksi itu seberapa penting atau seberapa berpengaruh pengaruh terhadap mahasiswa menurut pandangan-mandangan presa jiwa sendiri Oke kalau bagi saya ya aksi itu sangat penting gitu kalau kita pakai kita pakai apa terminologi yang luas tadi sehingga teman-teman yang mungkin hari ini hari ini jarang ya atau udah banyak yang nggak mau ikut kemudian turun ke jalan kemudian panas-panasan bisa bisa lewat sektor lain sebetulnya sesuai dengan disiplin keilmannya misal aku di politik gitu aksi yang bisa aku lakukan selain kemudian turun ke jalan aku bisa bikin polis brief misalkan atau aku bisa bikin semacam kajian untuk dikirimkan kepada stakeholder atau pemerintah sebagai acuan dan aspirasi dalam proses perumusan kebijakan misal teman-teman ekonomi belajarnya ekonomi ya berikan polis brief berikan tulisan yang itu bisa menjadi basis kajian yang nanti bisa jadi bahan pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan misalkan APBD kemudian kemudian RKA apa rencana pembangunan jangka jangka menengah jangka pendek jangka panjang gitu di kota Semarang misalkan gitu mungkin banyak teman-teman yang salah paham tentang aksi ya hari ini kan hari ini kan dimaknai ya aksi kumpul-kumpul keper-keper datang ke gubernuran disemprot-gebaran gitu mungkin itu yang itu yang bikin teman-teman kurang-kurang apa ya kurang ikut-kurang ikut ya terus problem-problem yang terjadi dalam aksi itu biasanya apa ya Oke mungkin kalau aksi ya aku mungkin bagi dua dulu ya aksi buat advokasi di masyarakat sama mungkin aksi-aksi di jalanan 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 kalau aksi di masyarakat hari ini tentu yang jadi problem mahasiswa yang aku lihat adalah adalah proses pengorganisiran di masyarakat artinya kan artinya kan tentu berbeda berbeda bahasa teman-teman di kampus dengan bahasa sehari-hari warga warga dengan bahasa sehari-hari masyarakat secara terminologi jadi kalau di kamus itu kan enggak kira-kira bahasanya melangit-langit langit biasa nih kalau coro Jawa nih anggel-anggel sehingga itu sulit itu sulit untuk kemudian bisa bahasa-bahasa di kampus itu kemudian kemudian dibawakan ke masyarakat secara mentah-mentah jadi yang paling sulit hari ini adalah bagaimana kemudian kita bisa menerjemahkan menerjemahkan isu menerjemahkan masalah kepada masyarakat jadi enggak boleh gitu pakai bahasa indah-indah yang melangit-langit yang anggel-anggel di masyarakat jadi itu kendala kita hari ini kalau mungkin kalau saya pribadi ya enggak terkendala gitu jadi mau advokasi di sekitar jawatan ya oke aja gitu karena kan dialeknya sama-sama kemudian kalau persoalan aksi di jalan gitu maswa sering yang kita temui adalah satu tentu bagaimana proses pengorganisiran masa itu luar biasa sulit biasanya yang sulit yang sulit itu proses pengorganisirannya kenapa karena kita perlu membangun framing yang sama gitu nah gitu misal katakanlah kemarin kemarin undang-undang cipta kerja katakanlah kita kita sepakat semua kemudian investasi itu masuk kemudian buru itu sejahtera tetapi di sisi lain kita enggak sepakat ketika kebijakan itu akhirnya kontradiksi dengan semangatnya semangatnya semangat kesejahteraan yang terjadi makanya untuk membedah itu kan perlu waktu lama Pak karena apa namanya domainnya banyaknya banyak kalau dicipta kerja itu kan ada ketenaga kerjaan kesehatan yang dimasukkan juga ke situ ada pendidikan juga sehingga sehingga proses itu luar biasa lama dan kita terbatas sedangkan kita enggak pernah tahu isu itu bertahan berapa hari berapa lama kan misal bercipta kerja itu kan ada empat nah sedangkan proses kebijakan itu dibuat tenaga ahlinya profesor dokter konsultan itu luar biasa banyak dan lama sedangkan kita diberi waktu yang sangat pendek untuk bisa melihat kebijakan itu secara objektif itu yang yang pertama kalau kendala diaksemahasiswa yang kedua biasanya ego dari teman-teman mahasiswa Eko kelompok kemudian Eko apa ideologi juga juga sering jadi persoalan gitu di mahasiswa jadi bagaimana memandang taktik ya taktik atau strategi perjuangan itu berbeda-beda sehingga biasanya kita adakan konsolidasi kita ajarkan diskusi teknis lapangan sehingga sehingga goalnya itu sama kemudian taktiknya itu kita rumuskan bareng-bareng sehingga ketika aksi di lapangan juga bisa clear bisa klik dan gak ada gesekan dan bagiku pertentangan kemudian dinamika dalam proses perumusan atau manajemen aksi itu hal yang baik hal yang wajar gitu sehingga enggak kayak DPR gitu kan paduan suara gimana kalau ini setuju gimana kalau ini setuju jadi ada proses rasionalisasi ada dinamika disitu sehingga aksi itu bisa dipersiapkan dengan matang dan terus-menerus terus-menerus gitu Mas abdil gini mas biasanya kan ada yang ada yang istilah yang sulit untuk diajak atau kalau kalau orang Jawa bilang ngeyel nah itu lho itu pengorganisasian yang ngeyel-ngeyel ini temen-temen yang sulit ini gimana ini mas mungkin taktik-taktiknya yang sudah press press sajiwa dari sudut pengalaman ini kalau sulit hari ini pun aku juga merasakan kesulitan ya sebenarnya ya cuman paling enggak akan melihat semacam ada perkembangan gitu mulai dari kemaskulihkan masyarakat 2021 kemudian sampai sekarang 2024 setidaknya mulai ada perkembangan gitu dalam proses pengorganisiran Nah kalau yang ngeyel artinya yang ngeyel itu biasanya dia tidak merasakan satu kemudian dia tidak pernah diposisi orang yang dirugikan makanya terkadang isu nasional kayak RKUHP kemudian komunikasi paslo apa namanya lagi kemarin undang-undang PRT rumah tangga itu kan kenapa kemudian itu enggak bisa jadi sebuah gerakan yang besar dan terus gitu karena mereka jarang mereka jarang atau enggak merasakan itu RKUHP yang akhir-akhir ini ya yang 2019 kenapa itu besar karena karena proses agitasinya dan banyak orang yang mengeluhkan gitu bahkan sampai grup BWA keluarga grup Facebook jual beli gitu sehingga informasinya itu masif masif dan banyak pasal-pasal yang masyarakat tanggap itu enggak rasional gitu kalau 2020-2019 berarti kan ada pasal yang menjelaskan ketika ayam masuk ke pengarangan itu bisa dibidana atau jendela nah itu kan relate gitu dengan kehidupan sedangkan banyak isu itu terkadang enggak relate dengan kehidupan kita gitu dan jauh jauh jangkauannya jadi itu yang menjadi kendala cuman aku sendiri atau saya sendiri melakukan itu gitu atau menghadapi kendala itu biasanya menyesuaikan metode pengorganisir pengorganisirannya misalkan misalkan kalau dulu sebelum covid gitu jadi yang diisi adalah ruang-ruang publik buat diskusi buat kajian berbarang di kopi-kopi di perju-perju gitu sehingga terus aksi-aksinya aksi datang orasi bangar ban disemprot selesai kan itu memang hari ini rasaku perlu hal yang menarik lagi kalau di UNES aku bisa ngambil contoh proses propaganda kemudian proses agitasi yang dilakukan itu kita seenggaknya mengadaptasi dari metode New Social Movement gerakan sosial baru dari teorinya Anton Giden yaitu kita memanfaatkan kesenian kemudian kita memanfaatkan media sosial kemudian kita menyampaikan itu dalam ruang-ruang yang sifatnya sifatnya apa namanya apa namanya soft soft marketing lah gitu enggak 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 secara terang-terangan dibikin halus gitu jadi lewat kesenian-kesenian sehingga teman-teman datang diskusi datang konsolidasi itu enggak cuma orang-orang yang suka ya ngomotong gitu tapi teman-teman yang mau datang sekedar nonton orang-orang gitaran orang-orang puisi orang-orang teater teatrikal itu juga akhirnya mau datang dan akhirnya dia mulai paham seperti ini kemudian persoalan yang terjadi dan sejauh ini cukup efektif gitu untuk di UNES gitu dan ini masih kita kembangkan terus dan ini jadi PR gerakan Semarang sebenarnya terkait dengan apa metode yang paling efektif gitu karena 2020 kita punya sekitar 4.000-6.000 masa aksi dan itu belum pernah terjadi lagi berarti ini kalau bisa saya katakan seperti zaman wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali walaupun kalah terus kan punya emosi ya jadi diselah-selah dua nanti kita nanti kita kasih isu disitu misalkan kalau Om Baslow atau kemudian selamatkan Trawah Pening, Mesef Karimun gitu-gitu jadi pakai-pakai metode-metode itu untuk isu-isu hari ini yang mau dibayas ini apa ini nah ini aku sekalian mau ngajak-ngajak usulah ya yang pertama satu aja deh satu aja banyak-banyak satu gitu yang hari ini sedang temen-temen UNESK awal gitu isu terkait dengan rawa pening ada apa di rawa pening gitu kan pertanyaannya? di rawa pening berdasarkan suatu keputusan Menteri tahun 2021 itu ditetapkan satu ada proses revitalisasi danau masalah enggak, enggak masalah gitu karena kan memang ada pendanggalan dan lain sebagainya tapi sehingga perlu direvitalisasi cuma yang jadi perapun hari ini adalah proses revitalisasi itu memakan tanah warga oh berarti ini malam lebar ya, memakan tanah warga sekitar 817 hektar di 4 kecamatan sekitar Rawa Pening nah sehingga aku mau ngajak nih teman-teman UNESULAH gitu untuk khususnya teman-teman ekonomi untuk bantu-bantu lah warga di sana bantu mengorganisir karena posisinya sulit gitu di Banyu Biru itu kampung ya atau desa yang terdampak itu di depannya itu markas TNI Yon Sibur nah kemudian yang matok tanah proyek tanah yang ada di jadikan revitalisasi itu juga tentara jadi tentara itu sekarang bekasnya matok-matok gitu kan ikut-ikut dari iya, enggak keamanan negara gitu tapi akhirnya dia masuk ke ruang-ruang sipil gitu kan nah di Rawa Pening itu kondisinya sulit gitu kenapa ya karena tadi dekat dengan aparat dan sering terjadi tekanan gitu repressivitas misal setelah kita bikin acara apa masiswa di situ untuk mengumpulkan warga kemudian melakukan jakungan lah ngobrol dengan warga besoknya biasanya RT-nya atau kadisnya itu didatangi tentara untuk ditanyai, ya ada apa, kemudian ngapain aja sehingga ini akan jadi sulit gitu dan setidaknya teman-teman UNES itu udah hampir 1 tahun ya di Rawa Pening gitu dan kalau tanya perkembangannya sampai mana masih jauh masih jauh dari warga itu benar-benar terorganisir karena beda pak, misal kalau aku bandingkan dengan WADES sangat berbeda kalau WADES itu kan satu desa melumpuk jadi orang-orangnya ya bisa lewat kepala desa nah itu kita harus koordinasi nah sedangkan Rawa Pening itu ada di empat kecamatan dan itu mencar-mencar dan jaraknya lumayan jauh sehingga kita juga akhirnya bagi tim gitu kan siapa yang di sana, siapa yang di sini nah kemarin kita juga habis melakukan semacam report ya artinya kita menjelaskan hasil kajian kita kepada warga terkait dengan Rawa Pening ini gitu persoalan-persoalan aku anggap aja pencaputan tanah ya 2017 hektare itu dan kabarnya dari warga pun udah ada langkah hukum gitu dia udah ke PNK, DPR, DPR Rekomisi 5 kalau nggak salah sama ke Kementerian gitu dan dari BBWS pun belum memberi jawaban tentang ini gitu dan hari ini katanya ya proyeknya masih ditunda gitu nah sedangkan dari warga mintanya ya dibatalkan atau memang dibeli kejelasan gitu jadi itu cuma faktor kemudian ada semacam blueprint untuk dipanggap vitalisasi dan itu memakan tanah warga dan banyak tanah yang bersertifikat berarti hak milik gitu berarti berarti tanah ini memang semua milik warga milik warga bersertifikat itu kan sebenernya kalau bicara ini kemanusiaan kan ada manusiawi sekali akhirnya kan mereka kehilangan mata pencaharian dan ada berapa ya 8 hektare atau berapa gitu sawah itu tenggelamkan jadi ada pintu air itu sengaja pintunya dibuka gitu sehingga itu tenggelam selama kurang lebih hampir 3 tahunan dan kalau ditanya warga teruganya berapa ya ratusan juta ratusan juta setiap tahun untuk teman-teman mahasiswa ini selanjutnya ini mau kita mau istilahnya mau bantu apalagi apalagi misal mungkin advokasi ke hukum atau apa ini terutama dari teman-teman UNES yang dikoordinasi oleh prasat siwa sendiri ini mau arahnya kemana ya kemana ini oke hari ini yang udah bergabung gak di dalam gerakan teman-teman di Rawapening itu ada LBA Semarang kemudian ada UIN UIN Walisomo kemudian ada kawan-kawan Ugris kemarin juga udah minta bergabung kawan-kawan Undip sama kawan-kawan UIN mana salah tiga itu oke jadi rasaku ini perlu lebih banyak gitu dan sehingga nanti informasinya lebih cepat cepat tersampaikan kepada warga karena memang biasanya warga yang gak terdampak itu gak mau ikut nah itu yang jadi bayar karena tadi tidak merasa rugi tidak merasa rugi jadi ini yang jadi bayar kita padahal kalau kita bicara tanah tanah itu kan gak cuma fungsi tanah itu ditanami ada fungsi sosial ada kebudayaan ada adat yang hidup di tanah itu mungkin ada yang ada yang cerita saya lahir di situ yang ditakutkan yang ditakutkan waktu itu kayak di ketengombong akhirnya desa-desa itu ditenggelam terus gini press untuk masalah masalah tadi sawah pening ini mungkin kalau kalau biasanya kan kalau gak siral ini gak ditangani gimana ini maksudnya kita mau ngajak teman-teman bisa mengajak teman-teman dari organisasi-organisasi masyarakat masyarakat mungkin sudah ada apa ya istilah mungkin sudah diajak kalau organisasi masyarakat gini kondisinya teman-teman warga itu juga gak mau ya maksudnya gak mau sembarang orang itu masuk kemudian ikut menangani isu-isu ini karena yang ditakutkan ada LSM dan lain sebagainya gitu akhirnya malah memperkeruh jadi warga hari ini yang menyesuaikan kepada teman-teman mahasiswa yang kita beri nama itu ya aliansi yang selamatkan rawa pening sehingga sehingga harapanku teman-teman ekonominusulah ya khususnya karena podcastnya di ekonomi itu bisa ikut gitu bantu-bantu kemudian bikin festival bikin kegiatan dan apakah nanti akan bisa menang rasaku atau optimis ini bisa menang karena kita udah punya sejarah ya di Banyuwangi kemarin di Pakel akhirnya kita menang di Mahkamah Agung gitu tiga petanina yang dibebaskan melawan PT Bungisari dan rawa pening ini rasaku juga akan panjang karena lawannya itu strategis nasional yang bisa dibatalkan gitu kan kalau nggak sama presiden jadi butuh tenaga yang lebih banyak sebenarnya nah kalau ini aku kan tanya BEM FVP lagi nggak rapapa ini ini mungkin dari teman-teman kita ini terutama BEM sendiri masih apa ya ada proyek-proyek di lingkungan kampus itu tapi kita juga dari teman-teman kastrat ini mau istilahnya kita bikin kita itu selalu bikin kajian subuh jam 5 pagi nanti kita bahas isu-isu yang isu yang sedang muncul seperti kemarin kemarin masalah iya jadi kita sama teman-teman bikin kajian kajian subuh jam 5 pagi untuk untuk cuma untuk ini apa yang mau istilahnya keluar masih ini belum belum sih aku ajak berarti teman-teman ekonomi kajian subuh nanti nyari ayat dari yang kemudian bisa menggerakkan teman-teman untuk membantu warga mempertahankan ruang hidup itu ada itu ada mungkin banyak ini dari ayat-ayat atau atau ulama yang tentang tentang kemanusiaan ini juga sama-sama merawat alam penting-penting untuk dilakukan dan kalau teman-teman mau ikut itu apa namanya bantu mengorganisi ya sekalian nanti aksi disana karena enggak segampang mengorganisir di kampus di kampus saja luar biasa susah bersama warga susahnya yaitu waktu mereka terbatas kerja dan lain sebagainya sehingga sehingga harus efektif 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 bahasanya harus sampai sampai dan enggak enggak bisa sehari dua hari gitu ya kemarin kita habis di sana dua hari sebenarnya kita mau bikin semacam festival melayan melayan karena satu dan lainnya akhirnya kita cuma berjagungan di salah satu keluarga kita dengan teman-teman Jogja Social Movement Institute Mas Eko untuk hadir kita menjelaskan mungkin mungkin karena mungkin ini kata-kata penutup mahasiswa semuanya ini pesan-pesan dari dari presisiwa sendiri oke pesanku ya jadi manajemen aksi itu enggak bisa dipahami secara secara teori karena semua orang itu metodenya beda-beda beda tempat beda cara misalkan di Bandung itu juga beda aksi di mereka tradisi mereka pakai molotov tradisi di Bandung itu pakai molotov kemudian di Jogja di Salatiga itu beda-beda dan manajemen aksi itu akan bisa dipelajari ketika teman-teman ikut dalam proses aksi 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 yang aku maksud adalah aksi ya advokasi aksi di jalan kemudian aksi litigasi hukum sehingga enggak ada alasan lagi sebenarnya panas gitu karena banyak segmennya kalau mau aksi enggak ada alasan lagi panas dan harapanku teman-teman UNISULA yang hari ini juga banyak-banyak orang berbicara tentang UNISULA itu 0 MDPL artinya berpotensi akan tenggelam UNISULA berpotensi akan tenggelam karena penurunan 6 katana di pesisir ini 10 cm setahun dalam berbagai kajian dan rasaku teman-teman FE harus segala sadar dan jangan dinaikkan UNISULA-nya gitu tetapnya dikritisi terkait dengan proses kebijakan pembangunan di wilayah pesisir sekian terima kasih press telah hadir di FE UNISULA siap sama-sama acara podcast 0 FDPL kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati